Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami channel belajar ngaji dan ziarah wali Oke teman-teman kali ini kita akan berziarah ke makam Raden Rifai atau biasa yang disebut dengan Raden Hasan Rifai beliau adalah putra dari Kiai Nur Shoddyk atau adik dari Kiai Ageng Hasan Besari dan juga termasuk masih garis keturunan dengan Raja Braiwijaya yang kelima atau Raja Majapahit yang terakhir pada semasa hidupnya beliau juga mengajar di pondok beliau yang mana berada di tepat di depan masjid beliau mana bisa kita lihat sekarang pondok beliau hanya tinggal puing-puing dan teruntuhan saja bisa kita lihat dari video atau foto yang saya tampilkan di sini teman-teman ya ini adalah pondok tempat beliau mengajar atau pondok pesantren semasa beliau masih berada di hidup dan ini adalah masjid peninggalannya kita lihat masjid beliau sama atau persis dengan masjid-masjid ke arah beliau seperti masjid kebang tinatar tegasari juga masjid-masjid otot Kiai Muhammad ishaq yang ada di desa coper lokasi makam beliau tidak jauh dari makam pondok pesantren kebang tinatar yaitu dari pondok kebang tinatar ke arah timur sekitar lima lima ratus meter dan sampai pertigaan nanti besok ke kanan sekitar satu kilo nanti ada pertigaan di pertigaan sudah jelas ada pintu gerbang sebelah masuk kanan itu nanti kita sudah memasuki area masjid dan makam Raden Hasan Rifai yang mana makam beliau berada di barat masjid dan pintu masuk lewat selatan masjid lurus ke barat ini adalah pintu masuk makam dan ini makam makam beliau juga keturunan dan keluarga beliau kita lihat secara detail makam sederhana ini adalah ada tulisan nama beliau dan juga silsilah beliau sampai ke Rasul juga sampai ke Raja Brawijaya yang kelima sampai disini informasi singkat yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like dan share Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh